Halo, ohayo. Selamat pagi. Untuk sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Kak Han Rias. Duta rumah belajar Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 dapat hadir menemani Anda di sesi yang kedua ini, masih di panel SD. Dan pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya bersama rakan saya yang luar biasa, beliau merupakan guru bahasa Jepang, Makanya tadi saya permulaan dengan bahasa Jepang. Beliau merupakan guru bahasa Jepang di SMA Negeri 2, Palangkaya, Kalimantan Tengah. Namanya adalah Ibu Hana Kaliwah Yumi, SPD. Dan beliau lahir di Kota Blitar, Jawa Timur pada tanggal 18 Juli 1985. Dan lulusan dari Universitas Negeri Surabaya di program studi bahasa Jepang. Baik, adik-adik tetap stay tune. Ini merupakan materi kelas 2 SD yang akan membahas mengenai subtema 4, yaitu menjaga keselamatan di perjalanan. Mana ya Kak Hana ya? Kak Hana? Oke. Sudah. Sudah. Bagaimana? Sudah tampil lirunya. Oke, sudah tampil. Bagus banget itu. Dan jangan sampai sahabat adik-adik di rumah, sahabat rumah belajar iman pun berada, meninggalkan calon ini karena nanti akan ada kuis kihajar yang berhadiah tentunya. Dan kalian akan mendapatkan hadiah itu apabila kalian menang. Oke? Jadi tetap bertahan, tetap memantau, tetap belajar bersama kami, tetap semangat untuk belajar di rumah bersama kami, di Sapa Duta Rumah Belajar. Tanpa bumbung-bumbung waktu. Oke, saya akan persilakan pemateri untuk memberikan materinya kepada kita semua. Silakan, Kak Hana. Ya, terima kasih, Kak Andrias dari Kalimantan Utara yang menemani pagi ini ya. Kita di sini belajar di kelas 2 dengan tema menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, kalau tadi kan Kak Andrias memperkenalkan saya sebagai guru bahasa Jepang ya. Nah, sekarang saya akan menemani adik-adik di Sapa DRB Jenjang SD ini di kelas 2. Jadi kita akan belajar tema 8 dengan sub-tema 4, yaitu menjaga keselamatan di perjalanan. Oke. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan ya pada saat kita melakukan suatu perjalanan. Yang pertama, menjaga keselamatan di perjalanan itu banyak sekali bentuknya, yaitu harus menjaga diri, menjaga barang atau harta benda, kemudian juga kendaraan. Mungkin adik-adik sering ya melakukan perjalanan atau Kak Andrias sering nggak melakukan perjalanan bersama keluarga? Ya, Alhamdulillah sering, Kak. Tapi karena Corona juga nggak sering, jadi dia tetap di rumah. Karena sekarang kita lagi lockdown, nah mungkin nanti, oh pernah, Zianada. Iya, ini Zianada pernah. Oh, kita ketemu lagi ya, Zianada ya. Dan juga siapa ini? Jadi banyak yang harus diperhatikan nih. Dari keselamatan dirinya, barangnya, kemudian kendaraannya juga harus dicek. Jadi kita nggak boleh lupa ya. Mungkin papah mamahnya nanti ya yang mengecek, oh kendaraannya ini apakah bensinnya sudah penuh? Atau kondisi bannya bagaimana? Apakah ada yang kempes atau tidak? Seperti itu. Terus kemudian barang-barangnya apa aja? Jangan sampai nanti pada saat kita istirahat, eh barangnya ada yang ketinggalan. Biasanya kan seperti itu ya, saking banyaknya barang, ya tiba-tiba akan mengecer. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang ini ada cerita nih. Siapa yang mau baca? Kira-kira ada yang mau baca nggak ya, Kak Andri? Nah, itu ada order nih dari Kahana. Siapa yang mau baca? Ayo, raise hand-nya yuk. Angkat tangan. Angkat tangan, mana ini? Mana ini? Angkat tangan dulu. Kita lihat. Siapa yang mau baca? Ada nggak kira-kira dari adik-adik di rumah yang mau baca? Ini ada. Kisah Kera dan Ayam. Saya, Samuel Tenijaya. Ntar ya, nanti kakak cari dulu ya, Samuel. Oke, Samuel siap-siap ya. Silakan, Samuel. Halo, Samuel. Halo. Samuel. Iya, Samuel. Samuel, Halo. 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 Samuel. Halo, kita coba yang lain ya, Kak ya. Kayaknya lagi ada. Kita coba. Kenapa itu ya jadinya ya? Baca cerita dulu. Kemudian ini ada dari Kenzo. Kenzo. Kita coba ke Kenzo ya. Kenzo Permana. Kenzo Permana silakan. Halo, Kenzo. Kenzo. Halo, Kenzo. Kenzo. Halo. Pada itu ya. Ada. Adi Kenzo ada di sini nggak kira-kira ya? Halo. Ini ada juga. Oke, Kak Hana. Kayaknya kita lanjut aja ya. Kayaknya belum ada lagi yang menggunakan fitur RISM juga nggak ada. Silakan Kak Hana baca mengenai kisah Kera dan Ayam. Kita baca sama-sama ya. Yang lain boleh menyimak. Oke, kisah Kera dan Ayam. Suatu hari, Kera dan Ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi. Kalau di hutan itu, terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi. Tapi, tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temukan. Wah, kasihan sekali ya. Mereka sudah jalan ke hutan dengan mendapatkan informasi bahwa pohon buah-buahnya yang lezat. Tetapi, mereka tidak menemukan pun. Nah, gimana ya kelanjutannya? Yuk, kita lihat. Yuk, apa nih kira-kira kelanjutannya? Penasaran enggak nih masih? Saya nih, Kak yang penasaran. Iya, halo adik-adik yang baru bergabung. Selamat datang ya. Iya. Nah, ini kelanjutannya. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tidak berbuah dan berdaun lebat. Nah, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi. Itu kata si kera. Ayam, ayam mengangguk tujuh. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Nah, siapa di sini adik-adik yang pernah main ke hutan? Ayo coba. Kira-kira penggambarannya seperti ini enggak ya? Pohon-pohonnya tinggi, kemudian daunnya lebat. Ayo, siapa? Ada yang pernah? Kak Andrias pernah jalan-jalan ke hutan? Pernah. Ya kan, karena orang survei, Kak. Jadi, sering ke hutan. Jadi, penggambarannya seperti ini ya, Kak Andrias. Ya, pohon-pohonnya itu tinggi. Tinggi-tinggi. Sering mendaki gunung juga. Ketemu hutan, Kak. Nah, karena pohon yang tinggi. Ada lagi, Kak, yang mau membacanya? Coba. Siapa kira-kira yang mau baca ini? Ini, kelanjutannya. Lanjutkan cerita dari kera dan ayam. Oke, ini ada yang nanya ke saya. Kayaknya secara private. Ini kelas berapa? Adik-adik, ini pelajaran kelas 2 ya. Tapi boleh kok, dari segala jenjang. Boleh kok. Mau kelas 3, kelas 4. Kalau mau belajar bersama, yuk kita belajar bersama. Jadi, jangan terhalang kalian kelasnya ya. Tapi ilmu yang bermanfaat, yang selalu di-share, yang kalian terima. Itu yang lebih utama. Baik, ini ada yang mau baca nggak kira-kira? Dari adik-adik yang sudah station ini. Ada nggak kira-kira? Oh, ada Atayadika Aref. Siapa ini ya? Agak susah namanya. Halo. Halo, Atayadika. Hai. Hai. Atayadika, ini dari mana? Kuala Lumpur. Oh, wow. Kuala Lumpur. Jadi, sekolahnya di mana nih? Di SK, gitu ya? Di Kuala Lumpur. Sekolah Indonesia, Kuala Lumpur. Iya. Oke, silakan Atayadika. Bisa bantu baca. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi. Kata Kera. Ayam hanya mengganggu setuju. Mengangguk. Mengangguk setuju. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak ada. Tidak mampu menembus rimpunnya. Kepohonan ayam mulai ketakutan. Sekarang kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Oke. Oke. Oke, Atayadika. Kelas berapa di sana di SKIL? SKIL? 2SD. Kelas 2SD ya. Berarti cocok ya. Udah pandai sekali membaca. Ini keren, keren, keren. Jadi keadaannya di sana gimana? Sehat nggak? Sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Oke, Atayadika. Selamat belajar ya. Salam untuk mama papainya di sana ya. Di Kuala Lumpur. Oke. Terima kasih. Tetap stay tune ya. Nanti ikut kuis ya. Ya. Oke. Kakak matikan ya miknya. Terima kasih, Atayadika. Oke, Kak Hana. Kita lanjut yuk. Wah, keren sekali ya. Sudah dibacakan Atayad dengan sangat lancar. Nah, jadi si Kera ini mengajak ayam kan untuk berjalan terus nih. Padahal di sana suasanya itu sangat gelap. Sinar matahari itu tidak mampu menembus rimbunya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja ya? Nah, kira-kira mereka berhasil tidak ya untuk pulang? Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat ya. Halo, Kak Hana. Iya, halo. Saya ada tetap di sini. Ada nggak saya? Oke, Kak Hana. Jadi ada yang bilang suara Ibu Hana kurang jelas, Kak. Kenapa itu? Jelas nggak suara saya? Oke. Kayaknya udah jelas menurut saya. Terus ini juga ada pertanyaan. Oh, Nadia jelas. Kata Nadia Hanifah. Jelas, Anissa juga jelas. Oke. Nah, kita lanjut ya ceritanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana. Nah, sahut si... Kera juga mencari jalan hutan. Semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Nah, kira-kira ini kenapa ya? Apakah mereka tersesat? Gimana, Dekadek? Kalau melihat dari cerita ini, mereka malah semakin jauh masuk ke dalam hutan. Kemudian, apa yang mereka cari tadi malah semakin nggak ditemukan ya. Kan mereka tadi mau mencari buah-buahan. Ternyata mereka... Oh, tersesat, Bu. Iya, benar, Dedek. Iya, tersesat. Nah, Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal, ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan Kera. Nah, akhirnya Kera baru itu ya. Baru merasa bersalah ya. Karena mereka ternyata tidak tahu nih jalan-jalannya. Kalau kita mau pergi jalan-jalan, apa ya yang harus kita siapkan dulu? Supaya kita tidak tersesat seperti ini dengan ayam. Nah, apa itu kira-kira? Ada yang bisa jawab? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Itu ada pertanyaan dari Kahana tuh. Ada yang sering nonton kartun Dora nggak? Nah, betul. Biasanya Dora pakai apa ya? Biar dia tidak tersesat? Sata benar. Aku peta, aku peta. Iya, Salsa juga peta. Oh, Zia, tidak pernah dulu. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang pernah tersesat, ya? Nah, saya juga pernah tersesat, Kak, di kapal. Oke, kasihan sekali ya. Nah, di sini ya. Jadi, kita tuh harus hati-hati nih. Kalau kita mau menuju ke suatu tempat, kita tuh harus tahu benar-benar. Oh, seperti apa di sana? Nah, seperti itu. Jadi, jangan seperti kerantin ayam. Mereka inginnya mencari pohon buah-buahan. Tapi mereka tuh malah nggak dapat. Dan mereka malah tersesat di dalam hutan. Kita lihat apakah mereka bisa keluar dari hutan atau tidak, ya? Gimana itu kira-kira? Nah, kelanjutannya yuk. Kelanjutan ceritanya. Ayo, siapa mau baca lagi? Ibu Hana yang baca. Siapa yang mau baca? Kalisita kita ketemu lagi. Iya, sayang. Kita ketemu lagi. Itu, Pak. Ada Dede Permana Putra mau baca. Dede ya. Dede Permana Putra ya. Oke, halo, Dede. 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 Dede Permana Putra. Halo. Apakah ada Dede di sana? Dede. Dede. Moga-moga nggak nih, ya. Kita pindah ke Wafid Hamzah. Halo, Wafid. Iya. Wafid. Wafid. Wafid, dari mana ini? Medan. Wah, Medan. Horas, maju-juwa. Wafid, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Wafid, membaca ya? Iya. Silahkan. Alhamdulillah. Akhirnya, ayah. Alhamdulillah bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan-jalan dari hutan. Ayah mengerapur selamat sampai ke rumah masing-masing. Oke, keren sekali Wafid Hamzah membacanya. Wafid, tetap di rumah ya? Tetap belajar di sini ya? Iya. Oke, kakak. Matikan mic-nya ya. Terima kasih, Wafid. Tadi kita ketemu di quiz ya. Nah, itu tadi sudah dibacakan oleh Wafid ya. Akhirnya, ayam dan kerah bertemu dengan siapa ya? Ayo, bertemu dengan siapa dia? Siapa ya kira-kira tadi itu ya? Siapa ya yang bertemu ayam dan kerah yang berhasil membantu mereka? Kepiting, 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 kepiting. Oh, banyak sekali jauh kepiting. Tapi ini, kak. Betul, betul. Menyimak mereka ini. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kak, ini hutan apa ya? Kok tiba-tiba dalam hutan ada kepiting ya? Mungkin hutannya. Rawah-rawah kali ya? Air dengan rawah-rawah. Jadi kan nggak ada kepiting di sana. Bisa jadi masuk akal. Main ke sana. Nggak make sense gitu, kak. Apa ya? Mungkin rawah-rawah atau hutan bakau kali ya? Ya, maksudnya seperti itu kali ya? Kan di Kalimantan banyak hutan bakau sih ya? Banyak sekali ya? Oke, baik. Nah, kita lanjut. Gitu. Oke. Nah, jadi si kepiting inilah yang membantu mereka untuk keluar ke hutan. Jadi ayam dan kera pun akhirnya selamat. Nah, jadi kalau dari sini berarti mereka mengurangkan bantuan orang lain atau si kera dan si ayam? Hmm. Apa kira-kira itu? Kera dan si ayam. Kera dan si ayam. Agar mereka tuh bisa berhasil keluar. Kera-kira apa jawabannya? Oh, butuh orang lain boleh. Jadi. Butuh ya. Nah, untuk adik-adik misalnya nih sedang tersesat nih, jangan takut untuk tanya. Tanya boleh ke orang yang ada di sekitar situ, biar tidak makin tersesat. Misalnya adik-adik ingin main ke rumah temennya, kemudian lupa nih nomernya berapa. Nah, boleh kan bertanya ke orang yang ada di sekitar situ. Iya kan Kak Andriasi ya? Betul Kak, ada lagunya Kak. Tidak tersesat ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Pak, isi cerita dongeng. Kisah kera dan ayam di atas. Isinya apa kira-kira? Tadi. Ada yang mau menjawab, jadi Kakak kasih nyala mic-nya. Silahkan angkat tangannya. Kalau yang lu lihat, isi cerita. Apa ini? Kita coba. Kansa Mahira, bisa kira-kira? Coba ya, kita coba ke Hana ya. Apa isi cerita dongeng? Isi cerita dongeng. Halo, Kansa. Halo. Kansa, dari mana asalnya? Dari Jakarta. Dari Pali. Dari Pali. Pali Jaya. Dari Pali. Dari mana? Asal dari Jakarta. Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Kansa. Sepertinya lagi didampingi sama bapaknya ya. Kansa. Kakak mau nanya nih, tadi Kak Hana kasih pertanyaan ke kita. Apa isi cerita dongeng dek, kisah kerah dan ayam? Kira-kira apa ya? Kansa bisa jawab enggak? Oke. Oke. Kerah dan ayamnya tentu kenapa? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kayaknya kan Kansa masih bingung ya. Gak apa-apa kan? Sama kasih ya. Kita akan matikan mic-nya ya. Tetap dipantau. Jadi apa nih Kak kira-kira? Kayaknya... Apa ya kira-kira? Langsung aja sih. Tepat itu dicek. Oh iya, iya. Betul-betul. Baru perhatiin juga nih. Karena tadi ada yang tanya. Jadi agak terlupakan. Ada yang jawab siapa ini kira-kira tadi namanya? Ada Kei Anissa Adnan. Atau kita boleh untuk berkomunikasi dengan Kei ya. Kita coba cari Kei dulu ya. Mana Kei ini? Kei, Kei, Kei. Bentar ya. Kei Anissa Adnan. Kei Anissa Adnan, halo. Halo, Kei. Iya, nggak bisa. Halo, Kei. Udah bisa, udah bisa ini. Halo. Iya, halo, Kei. Halo, Kei. Saya Sidik adiknya. Sidik adiknya. Oh gitu. Jadi pakai account kakaknya ya. Nggak apa-apa, Sidik. Sidik, perkenalkan diri dong dari mana. Kelas 2S dari mana, sayang? Dari Kuala Lumpur. Wih, wow, dari Kuala Lumpur juga ya. Wah, banyak sekali orang di Kuala Lumpur. Jadi sekolahnya di SKIL juga. SIKL. Gitu. Baik. Kira-kira nih, Kei, apa isi cerita dong yang tadi? Bisa Kei jelaskan? Halo, Kei. Oh iya. Ketika itu, mereka bertemu dengan Kepiting. Setelah itu, Kepiting membantu mereka keluar dari hutan itu. Oh, contoh ya, contoh ya jawabannya. Tepat sekali. Best lah, jawabannya best sekali. Thank you ya, Sidik ya. Jaga kesehatan di sana ya, Sidik ya. Thank you. Oke, Kak Hana ya. Betul, ada kera dan ayam yang tersesat, lalu dibantu oleh si Kepiting. Betul nggak itu kira-kira, Kak Hana? Kita lihat ya. Iya, kera dan ayam yang tersesat, lalu dibantu oleh si Kepiting. Benar sekali. Betul sekali, tadi Sidik sudah menjawab ya. Dan yang lain juga tentunya sudah menjawab nih. Keren, keren, keren. Wah, keren semua. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Coba. Kalau menyimak, pasti bisa. Ini belum kuis kan, Kak? Belum, belum, belum. Ini kuisnya ya. Yaduh, saya sangat excited nih, Kak. Benar banget, benar banget. Ayo, ini kira-kira adik-adik ada pertanyaan yang kedua nih. Mengapa si kera dan si ayam ini bisa tersesat? Kira-kira apa jawabannya? Ayo. Kira-kira apa nih jawabannya? Ada yang mau angkat tangan lagi, Kak? Ini juga ada yang nanya, jam berapa kuisnya? Ditunggu aja kuisnya nanti sambil berjalannya, sayang ya. Itu kayaknya ada yang berjalan, Pak. Boleh dibukakan semuanya. Muhammad Ramadan ya. Sebentar, Kak. Muhammad Ramadan Romeiza. Mana, Kak? Nggak ada tempat saya nih ya. Si Putu, juga ada nih Putu Anika. Dia angkat tangan gitu ya? Nggak, di kolom chat. Putu Anika yang mana ya? Oh iya, ini ada. Kalau Muhammad Ramadan, karena pohon yang ada tinggi dan lebat. Oh mungkin private, Kak. Saya nggak lihat. Oh iya. Ya, satunya private, satunya di all panelist. Kalau yang all panelist ini karena katanya tidak tahu jalan ya, Kak B. Putu. Karena tidak tahu jalan. Nah, coba kita lihat ya. Karena kayaknya sudah pada nggak sabar buat kuis ya. Abis ini kita kuis ya. Benar, benar. Kita lihat nih jawabannya apa. Kenapa aden ayam itu bisa tersesat. Ya, benar. Nah, siapa tadi yang benar itu Putu. Benar sekali jawabannya adalah karena tidak tahu jalan keluar. Iya kan? Tidak tersesat. Oke. Kita yang ketiga ya. Lanjut ya. Silahkan. Nah, kalau ini. Nah, adik-adik ini ada pertanyaan lagi. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Ada yang misalnya jawab. Oh, saya kelas 5. Maaf, Kak. Saya nggak tahu. Oh, nggak apa-apa. Mau kelas 5, mau kelas 6. Nggak apa-apa. Tetap stay aja di sini. Kira-kira adik-adik apa nih jawabannya? Oh, ada dari Anissa Zakia. Bawa peta. Gimana tuh, Kahana? Gunakan peta. Iya, betul. Bawa peta. Iya, betul. Korban Dora, Semen, ya. Karena memang itu salah satu yang. Kita lihat kalau jawabannya. Bapak, oh, bertanya. Oh, iya. Betul juga. Bersanya. Oke. Rupanya pintar-pintar semua. Boleh. Lalu, Kahana langsung aja ke jawabannya kira-kira apa ini ya? Nah, benar. Tanya kepada teman atau menurut peta. Dan aku kira-kira-kira. Hebat semua. Memang hebat-hebat adik-adik ini. Tanyakan peta. Tanyakan peta. Nah, itu kan Pak Dora kan gitu. Tuh dia. Sama siapa yang kira-kira itu siapa namanya? Saya lupa. Boots ya. Ya. Atau menyesi ya. Ya. Ya, mirip-mirip lah ini Pak Jaromhe ya. Sekarang kita. Sudah siap semua buat quiz. Oke, adik-adik. Ini akan ada quiz Ki Hajar pertama. Siapakah kira-kira yang dapat ya? Oke. Bawa kompas. Bisa bisa. Wah, kalau Samuel tinggi banget ilmunya ya. Bawa kompas. Boleh banget ilmunya. Tinggi banget gitu. Pakai GPS ada lagi. Waduh. Mah. Ini mah. Pro. Milenial banget. Bukan milenial lagi. Pro. Pro. Tapi nggak terpikir loh pakai GPS. Kita siap-siap ya. Untuk masing. Oke. Kira-kira apa quiz Ki Hajar ini? Oke. Silahkan. Oke, adik-adik. Ada pertanyaan. Silahkan dijawab. Cara menjawabnya adalah Ketik Kuis Ki Hajar 1 sama dengan Jawabannya. Langsung laju, laju, laju. Oh, garcep, garcep, garcep. Oke, ini ada pertanyaan nih. Yaitu alat yang berupa gambar dan bisa kita gunakan untuk menunjukkan letak. Suatu letak, suatu posisi. Disebut apa? A. Foto. B. Piagam. C. Letak. D. Gambar. Dan E. Lukisan. Silahkan adik-adik untuk menjawab di kolom chat. Dan yang menang nanti kita akan sebutkan ya. Formatnya seperti ini. Ya. Quiz Ki Hajar 1 sama dengan pilihan jawaban. Oke, kira-kira siapa yang menang di run pertama. Yang akan membawa dia sebesar 25 ribu. Oke. Apakah kita cukupkan untuk terakhir di Alisa Zakia ya. Dan pemenangnya dan jawabannya apa nih? Kak Hana. Jawabannya apa nih? Kalau yang berupa gambar dan bisa kita gunakan yang paling tepat semuanya. Ini gambar ya. Foto, piagam, peta, gambar. Lukisan tuh semuanya dalam bentuk gambar. tapi yang bisa menunjukkan letak itu yang tepat adalah C. Iya, jawabannya adalah C. Ini pajaran saya, Kak. Oke. Sepertinya saya sudah melihat siapa pemenangnya. Yang mana? Saya sudah melihat pemenangnya di sini. Saya sudah block ini. Namanya adalah siapa ya kira-kira ya? Arian Utama. Dari mana ini kira-kira? Aryan Utama. Aryan Utama, selamat ya. Coba kita komunikasi kali ya, Mbak ya. Biar seru, Pak. Mana si Aryan. Siapa tadi namanya? Aryan. Aryan Utama. Aryan Utama. Oke. Aryan. Halo. Halo. Iya, halo Aryan. Aryan, apa kabarnya? Baik. Oh, ngegas nih. Eh, ngegas nih. Aryan, dari mana? Banyak sekali budak-budak Kuala Lumpur dimasuk di sini ya. Hebat pula. Oke. Senang sekali akak ini bisa bercakap dengan Arya nih. Arya, kenapa bisa pilih C ini? Emang sudah tahu atau bagaimana ini? Oke. Sudah tahu. Oh, sudah tahu? Oke. Kelas berapa Arya nih? Kelas berapa? Darjah berapa nih? Kelas 2. Kelas 2. Baiklah. Oke, selamat ya Arya. Nanti akan ada format pengisian untuk hadiahnya ya. Nanti Arya simak baik-baik ya dan dibantu dengan ibunya ya di situ ya untuk mengisi kelengkapan data dari Aryan Utama. Thank you Arya. Selamat sekali lagi. Tetap bertahan ya. Sampai dengan akhir dari pertemuan hari ini. Terima kasih Aryan. Assalamualaikum. Oke, Kak Hana. Ini sudah ada pemenang pertama nih dari Kuala Lumpur. Jauh banget. Tuh. Senang sekali ya. Senang sekali ya. Senang sekali. Senang banyak dari Kuala Lumpur ini. Bagaimana kita lanjut ke materi? Atau? Materi selanjutnya. Oke. Wah, ada kartun nih. Apa ini? Di sini ini namanya Mutiara. Kalau ini namanya Udin. Mereka sedang bercakap-cakap apa ya? Jomplang banget kayak namanya, Kak. Mutiara kirain berlihat. Rupanya Udin, si Udin. Aduh. Hapal tidak nama-nama hari? Nah, kira-kira Udin hapal nggak ya? Nama-nama hari? Atau Kak Hans nih? Jangan-jangan nggak hapal nih nama-nama hari nih? Nggak hapal. Kalau dalam bahasa Jepang ya nggak hapal, Kak. Nggak hapal. Kalau dalam bahasa Jepang ya nggak hapal ya? Nggak hapal dong. Nah, ini kita lihat nih jawabannya Udin. Kira-kira dia hapal nggak ya nama-nama hari? Oh, hapal dong, Mutiara. Ada Senin. Oh, Zia juga hapal. Zia nada. Iya, ini ada hapal juga nih. Hapal dong. Ada Senin, Selasa, Rabu. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu kan. Kira-kira siapa yang sudah belajar nih tentang satuan waktu. Nah, coba kira-kira Udin tahu nggak? Apa nih kira-kira yang sudah pernah belajar mengenai satuan waktu? Nah, yuk. Tepatkan ya. Maaf. Yang seperti apa ya, Mutiara? Aku belum tahu. Nah, jadi sekarang kita belajar ya bagaimana perbandingan antar satuan waktu. Kalau tadi kan kita sudah belajar nih tentang si kera dan si ayam yang tersesat. Nah, sekarang kita belajar dulu. Menyatakan perbandingan antar satuan waktunya. Seperti apa. Nah, perbandingan antar satuan waktu. Yang pertama, Menyatakan perbandingan antar satuan waktu itu sama dengan tujuh hari. Sening, setiap hari. Ini satu dan minggu itu ada tujuh hari dalam satu minggu. Nah, kalau selanjutnya. Nah, kalau dalam satu bulan itu sama dengan tiga puluh hari. Hari. Nah, jadi pertamanya ini kalau satu bulan. Oh, satu bulan itu yang gimana? Satu bulan itu hitungannya sama dengan tiga puluh harinya. Tiga puluh hari. Betul sekali. Nah, jatat. Kemudian yang ketiga aturannya. Nah, satu bulan itu juga sama dengan empat minggu. Nah, jadi kalau satu minggu tadi terdiri dari tujuh hari. Satu bulan tadi tiga puluh hari. Nah, satu bulan juga setara dengan empat minggu. Nah, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, itu ada yang mau ditanyakan, Kak? Kira-kira itu ada perbandingan antar satuan waktu di mana satu minggu itu adalah sama dengan setujuh hari. Satu bulan itu sama dengan tiga puluh hari. Dan juga satu bulan sama dengan empat minggu. Bahkan kadang-kadang ada yang lima minggu ya. Tapi yang formalnya sih. Kira-kira ada yang masih bingung, ada yang masih menjadi tanda tanya. Buat adik-adik silahkan ditanyakan kepada Kak Hana. Kebetulan kan pelajaran beliau ya. Kalau tidak ada, berarti Kakak kasih pertanyaan ya. Nah, coba. Kalau satu minggu tadi kan tujuh hari. Satu bulan itu sama dengan tiga puluh hari. Sama dengan empat minggu. Itu kata kuncinya. Nah, coba lihat. Kalau ini bagaimana jawabannya? Kalau dua minggu itu berapa hari ya? Ayo. Oke, ayo. Ayo, siapa lagi? Mereka memang pinter pintar Kakak Han. Betul sekali. Pinter-pinter ini. Waduh, ada yang menjawab. Yang menjawab. 12 mungkin tadi jempolnya ke perintir kali ya. Jadi pincet dua. Iya, dua dan empatnya. Yang berdekatan ya. Oh, empat belas hari. Oke. Jadi benar ya. Nah, benar jawabannya empat belas hari. Kenapa empat belas hari? Kan di sini dua minggu. Iya kan? Kalau satu minggunya. Tujuh hari berarti dua dikali tujuh. Atau tujuh ditambah tujuh. Nah, seperti itu. Tujuhnya ada dua kali. Jadi tujuh ditambah tujuh. Sama dengan empat belas hari. Hari. Oke. Teruskan pelajar kami seperti ini. Ya, anak-anak. Iya. Betul. Masih kelas 2 SD loh ini. Keren. Iya, masih kelas 2 SD. Kita lanjut ya. Boleh, boleh. Sekarang kita berlatih. Udin telah menabung selama tiga bulan. Berapa hari Udin telah menabung? Ayo silahkan jawab. Berapa hari kira-kira Udin sudah menabung? Oke. Kira-kira berapa ya? Udin. Ui. Ui. Langsung. Hebat sekali. Oh, betul-betul. Ada yang pakai bahasa Inggris ini. Siapakah itu? Muhammad Ramadan. Mana dia? Muhammad Ramadan. Kayaknya aku perlu ngomong sama dia nih. Kak, gimana nih? Kita ngomong sama dia yuk. Nyalakan mic-nya. Oke, oke. Oke, mana sih Ramadan tadi ini? Dari mana kira-kira ya? Oke, Muhammad. Saya curiga juga dari Kuala Lumpur ini ya. Tuh, udah loh. Penasaran jadinya. Muhammad Ramadan. Ini gak sih ya? Ini gak sih? Muhammad ya? Iya. Oke, Muhammad Ramadan. Romeyza. Halo. Hai. 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 Ya, nampaknya ini dari Malaysia juga ya? Iya. Ha, ngam kan? Mencentuh lah. Baik, Muhammad. Mana kabarnya di sana? Good. Good, good. Jadi sering bahasa Inggris ya? Hmm. Benar. Tapi orang Indonesia, bukan? Iya. Yes. Yes or no? Iya. Iya. Oke, iya. Hmm. Ngam lah tuh. Jadi kira-kira bagaimana jawabannya ini? Coba, coba. Coba, Muhammad baca dulu. 90 hari. 90 hari. 90 hari ya? Iya. Hmm. Hmm. Iya. Baiklah. Oke. Terima kasih ya, Muhammad ya. Eh, tapi kelas berapa sih? Dua. Dua. Oh, kelas dua. Wow. Semangat sekali nih kakaknya. Betul. Semangat sekali. Oke. Terima kasih ya. Kita nanti ikut kuis ya. Biar menang ya. Oke. 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 Terima kasih. Dadah. Hmm, katanya. Hmm, kahana. Hmm, 90 days. Eh, 90 hari katanya. 90 hari. Gimana kira-kira nih kakak? Kira-kira jawabannya 3 bulan itu sama dengan berapa hari ya? Kita lihat. Sekali. 90 hari. Wow. Hebat sekali. Nah, betul sekali ya. 90 hari. Tahan, kira-kira. Kok 2 bulan itu sama dengan 90 hari? Coba kalau kita ingat-ingat lagi aturannya tadi. Kenapa ya? Mungkin karena dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Ya kan kak? Hmm, nah. Karena kebetulan si Udinnya ini 3 bulan nabungnya kan? Jadi, 30 hari ditambah 30 hari ditambah 30 hari kalau ditambahnya menjadi 90. Sama seperti si Muhammad tadi katanya. Hmm, tepat sekali ya buddha itu ya. Hmm, hmm. Gimana kak? Oke. Sekarang pertanyaan kedua ya. Udin 3 minggu lagi akan berulang tahun. Berapa hari lagi tuh Udin akan berulang tahun? Nah, 3 minggu nih kata kuncinya. 3 minggu lagi akan berulang tahun. Nah, berapa hari itu? Oh, langsung Anisarara. Wow. Manaknya. Hebat semua. Oh, iya. Gimana Anisarara? Anisarara. Oh, naura. 21 hari. 21 hari. Hebat semua. Coba kita lihat. Bukah benar 21 hari? Oh, iya. Oh, iya. Tidak kali jawabannya 21 hari. Nah. Panas ya kakak kawanya. Kakak ini udah yang nanya nih kak. Ada dari Samuel Tani Jaya. Dia kritis banget sih emang. Kelihatan yang gini. Kenapa? Dalam 1 bulan sama dengan 4 minggu. Bukannya 4 minggu itu sama dengan 28 hari. Beda dengan 1 bulan sama dengan 30 hari. Tolong dijelaskan, Kak Hana. Oke. Kenapa? Karena ini kita ambil gambaran umum ya. Kalau 30 hari itu kita bagi 7. Dia kan dapatnya 4. Kemudian dia lebih 2 kan. Nah, itu enggak bisa nih kita masukkan langsung menjadi kelima minggu. Karena tadi kan satuannya untuk satu minggu kan berapa? 7 hari ya. Nah, 2 itu kan masih kurang dari 7 hari. Gitu. Mudahnya ya. Jadi kita buat aturan satemnya atau aturan normalnya 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Walaupun dia 30 hari. Karena ada 2 hari yang lebih seperti itu. Oke. Oke. Ini ada yang chat saya secara pribadi juga nih, Kak. Menggunakan kata. Pantas ya. Maksudnya mungkin karena dari tadi dia menjawab. Cuman kita kayaknya saya enggak tahu kalau dia menjawab. Cuman dia dari tadi tuh ngetik-ngetik ini. Mohon ya untuk adik-adik ngetik-ngetik jawaban. Cuman memang langsung jawaban gitu doang. Begini ya adik-adik. Aturan mainnya adalah ketika ada kuis Ki Hajar, adik-adik tuh langsung menjawab kuis Ki Hajar pertama atau kedua atau ketiga. Lalu sama dengan jawabannya. Jadi harus ada kata kuis Ki Hajar di depannya. Jadi bukan langsung jawaban sayang ya. Dan kemudian. Betul. Ya buat tadi adik-adik yang, buat seorang adik tadi yang langsung jawab lagi ke saya. Nanti begitu ya formatnya ya. Jadi mohon maaf. Tadi belum bisa kita jadikan pemenang karena memang juga lambat menjawabnya ya. Ini. Oke. Oke lanjut Kak Hana. Tidak masalah. Harus tetap semangat Kak Hana. Harus tetap semangat. Saya nyalakan kipas dulu ya. Saya enggak tinggal. Tadi mati lampu soalnya. Nah. Kalau sekarang aku penjari. Dua bulan lagi kita akan pergi. Lagi bertama Syah. Dapat minggu lagi kita harus menunggu. Nah. Kalau ini sekarang bulan ke minggu. Kalau tadi kan minggu ke hari. Bulan ke hari. Oke. Anisarara. Oke. Wow. Tema. Siapa lagi yang menjawab. Dua bulan itu setara dengan berapa minggu. Oh. Muhammad Ramadan. Arkana. Wafid. Oke. Ini bukan kuis ya. Wafid. Belum. Kuisnya belum sayanglah. Rafasha. Naura. Oke. Oke. Tadi sidik ya namanya ya. Mariam. Oke. Wah. Pinter-pinter semua ini jawabannya. Dan tepat semua kayaknya. Coba kita lihat dulu kunci jawabannya ya. Apa ya? Dua bulan. Oke. Sayang. Ini bukan kuis Ki Hajar ya. Belum. Kalau kuis Ki Hajar itu ada tandanya. Ya. Dan juga kalau jawab jangan di private ya. Langsung di all panelists ya. Bisa dipilih. Ya. Ya. Nah ini jawabannya adalah delapan minggu. Karena tadi kan satu bulan setara dengan empat minggu. Kalau dua bulan berarti kan empat ditambahkan dengan empat. Jadi berapa? Jadi delapan minggu. Delapan. Minggu Udin. Untuk dia bisa bertamash ya. Wow. Keren sekali. Berarti rata-rata adik-adik ini sudah paham ya Kak Hans. Satu minggu itu. Kalau kita ingat lagi nih. Satu minggu tadi ada berapa hari? Jawab di kolom chat. Satu minggu ada berapa hari? Kita lihat. Satu minggu. Satu minggu. Satu minggu. Tujuh hari. Oke. Kemudian satu bulan ada berapa hari? Satu bulan. Satu bulan. Tidak pulang. Tidak pulang. Oke. Pinter semua. Nah kalau satu bulan ada berapa minggu? Atau hanya tadi. Satu bulan ada berapa minggu? Empat. Iya. Ini Kak Hans juga kita ikut belajar ya. Oh Arkana juga. Oh pinter semua. Jadi sudah paham. Banyak yang pinter loh Kak ini. Banyak pinter banget. Ini menjawab dengan serius banget. Empat sekali mereka menggawabnya. Oke. Nah. Sekarang. Sudah paham semua ya. Satu. Sama dengan tujuh hari. Kemudian satu bulan itu sama dengan empat minggu. Atau satu bulan itu sama dengan tiga puluh. Tiga puluh hari. Kalau kita kuis kayaknya. Siapa ya? Oke adik-adik. Adik-adik. Tanya kuis tadi oke. Oke. Ini ada kuis Ki Hajar 2 ya. Ki Hajar 2. Belum. Jangan dulu Kak. Jangan dulu. Jangan dulu. Belum. Bentar dulu. Oke. Bentar dulu. Bagaimana tadi biar gak salah lagi? Oke. Caranya. Aduh. Salah nih aku kirimnya nih. Bentar. Caranya gampang adik-adik. Langsung pencet dulu menu chat. Untuk all participant. Lalu adik-adik sudah harus ketik. Kuis Ki Hajar 2. Sama dengan. Ya. Caranya ketik. Sama dengan. Contohnya. Seperti ini. Kakak chat ya. Kuis Ki Hajar 2. Sama dengan. Itu Zianada tahu ya. Zianada sudah tahu. Benar. Oke. Lalu. Langsung saja ke. Soalnya. Siapakah yang menangnya. Sudah penasaran semua. Sudah siap ya. Ingat ya. Cara-caranya tadi ya. Saya boleh ikut gak? Boleh ikut gak? Kan bukan kelas 2 SD. Ayo. Nanti kalau ditanya. Kelas 2 SD Kak. Kelas 2 SD Kak saya. 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. Kita kelas 2 SD. Oke. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Jangan hanya ditulis. Opsi jawabannya saja. Nah. Kita lanjut ke. Kuis Ki Hajar. Sapa DRB. Kita harus belajar. Yang ke. Dua. Coba kita lihat pertanyaannya apa ya. Oke. Jadi soalnya. 3 minggu. Tinggal dulu lagi. Mutiara akan pergi ke rumah nenek. Berapa hari lagi Mutiara harus menunggu? A. 7 hari. B. 14 hari. C. 21 hari. E. 28 hari. Dan E. 35 hari. Jawabannya adalah. Banyak itu yang menjawab Kak Hans. Laju. Laju. Laju sekali. Garjap. Garjap. 25 ribu. Yang kedua. Ayo. 25 ribu yang kedua. Siap. Kira-kira yang dapat ya. Terus. 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 Kita masih menunggu. Hai Kalis. Wah Kalis. Semuanya kali-kalian ini. Bahaya ini ya. Bahaya. Bahaya. Kalian ya. Oke. Cukup tidak Kakak Hans? Oke. Kita cukupkan ya. Ini Kakak sudah kasih tanda. Berarti sudah cukup ya. Sudah ada tanda tangan dengan di situ. Kita berarti sudah close untuk Kwaski Hajar 2. Silahkan Kak Hanah untuk bahas dulu. Oke. Di sini kan tadi ada kuncinya 3 minggu ya. Nah. Kalau adik-adik tadi ingat. 3 minggu itu. 1 minggu. 1 minggu itu tadi kan sama dengan 7. Nah. 7 hari ya. Nah. 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah. Kalau 3 minggu berarti 7-nya ditambah sampai 3 kali. 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah. Itu hasilnya menjadi yang C. 21 hari. Nah. Siapa tadi yang jawab? Benar dan tercepat. Ayo. Kakak Hans. Kita cek dulu yang benar dan tercepat. Yang benar dan tercepat ya. Ini ada banyak sekali jawaban yang masuk. Tapi yang paling cepat dan tepat. Yang paling cepat dan tepat ya. Yang Kak Hans sambil ya. Yang paling cepat. Oke. Ah. Ini ada si ini nih. Si kritis. Hmm. Namanya Samuel Tenin. Oke. Kita langsung ngobrol kali ya sama Samuel yang tadi sempat kita. Oke. Halo Samuel. Halo. Apa kabar Samuel? Oke. Samuel dari mana ya asalnya ya? Ambon. Oh Ambon Manise. Ini jauh sekali ya. Oh. Jauh sekali. Eh. Halo. Samuel. Halo. Ya. Kelas berapa di sana? Kelas berapa? Dua. 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 Oh. Beto sudah dengar jelas. Beto sudah jelas dengar ini. Kelas berapa? Dua. Kelas dua ya. SD mana? Bagaimana? Bagaimana? Dalam kursus. Ambon. Oke. Oh. Ambon ya. Saya sudah pernah ke sana sih. Tapi. Sudah tiga tahun lalu. Oke. Kenapa bisa jawab C? Ayo. Itu juga sama dengan dua satu hari. Dua kali itu juga. Oh. Samuel dengan depan. Maman dengan depan. Eh. Dengan depan kakak ya. Samuel. Belajar bersama ini kakak. Jadi seru. Oke. Kenapa 21 hari tadi Samuel? Gimana cara menghitungnya? Kalau dari Samuel. Samuel ini? Mana Samuel? Tiga kali tujuh sama dulu. Tiga. Tua satu hari. Oke. Itu sepertinya dia buka kakak yang ngomong. Dia buka kakak ya. Samuel. Samuel. Ya bu. Ya bu. Ya bu. Ya bu. Ini kakak ini mau dengar suara Samuel mana? Ini. Ini. Kenapa bisa Samuel jawab 21 hari? Karena tiga kali ini 21 hari. Tiga itu apa? Yang tiga itu apa? Dari minggu. Dari minggu. Yang tujuh. Yang tujuh apa? Hari. Oke baik. Oke. Jawabannya benar ya. 21 hari ya Samuel ya. Selamat ya Samuel dapat hadiah ya. Senang tidak? Senang. Senang. Senang? Senang. 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 Saya tanya ya Samuel ya. Oke. Salam deng. Oke salam deng kakak. Mama deng bapak ya. Iya. Oke dadah Samuel. Oke Samuel yang dapat kak. Lanjut. Ambon. Kakak Hatsi. Iya juga yang dari Papua nih. Bisa ya. Bagaimana? Kanya semua bahasa bisa ya. Nah. Kebetulan pernah punya teman. Hebat. Saya harus belajar juga ini ya. Kenapa kita belajar bahasa Dayak ini kak? Bagaimana? Itu yang saya nggak bisa kak. Enak banget kali ya. Kalau bahasa Dayak. Banyak beda-beda kita kak. Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah beda kak. Iya betul. Walaupun sama-sama suku Dayaknya bahasanya berbeda. Oke. Oh ini quiznya untuk kelas berapa? Kelas 2 sayang. Fatiha Arkani. Ujian berhadiah kah? Iya. Ujian berhadiah. Ujian berhadiah. Ujian berhadiah itu apa gitu kayaknya kak? Masih satu kesempatan lagi ya. Iya. Seru banget kak Hanzen, kak Hana. Dari tadi kakak lo seru amat. Ini ada teman kita nih dari mana ini? Dari Sumatera Selatan. Umang kita galah. Umang kita galah. Kota Mpempe kirimnya nanti ya. Makasih kak Biti terhadap tuning in. Ayo kita lanjut kak Hana ya. Kita lanjut. Mulai panas nih. Siang yang semakin panas. Iya keringatan kak. Tadi mati lampu kak. Tadi kita sudah belajar tentang keradan ayam yang tersesat. Kemudian menyatakan hari ke dalam satuan bulan, minggu. Nah kalau hari sekarang kita belajar apa lagi ya? Bagaimana cara menghitung kenyaknya bulan? Nah bukan bulan yang dilanjut ya ini. Bulan dalam jangka waktu satu tahun. Oke. Januari, Februari. Urutannya ada yang hafal tidak? Ini kalau misalnya kakak Acak nih hafal tidak ya adik-adik nih? Ini kan urut nih. Insya Allah kak, insya Allah. Hafal kayaknya ya sudah ya. Saya enggak hafal kalau bahasa Jepang. Kalista hafal, Anista hafal. Kayaknya perlu kita nambah sekalian belajar bahasa Jepang nanti ya. Buat adik-adik kita perkenalan gitu ya. Nah ini hafal semua oke pinter. Nah Januari, Februari, Maret, April. Kalau sekarang bulan apa ya kakak Hans ya? Bulan. Jangan dulu. Jangan dulu. Nanti kita selalu-selalu belajar ya di kursus. Betul. Ini bulan apa ya? Kira-kira bulan apa ini bulannya? Bulan apa ya? Bulan mana? Oh itu Kalista sudah jawab. Bulan April. Alma juga pinter sekali sekarang. Kita di sini nih posisinya kita. Di bulan April. Bulan April. Setelah bulan April, bulan apa ya? Nah. Kalau dua bulan yang lalu, bulan apa? Bulan yang lalu. Kan kita posisinya di April sini. Dua bulan yang lalu, bulan apa? Februari. Satu. Ini kesini satu. Dua. Pinter-pinter sekali kakak Hans. Kayaknya saya nggak usah panjang lebar menjelaskan. Iya. Baktunya kali. Wow. Nah, coba kita lihat ya kak. Kak, saya sambil ngetik format pembawa benang ya kak ya. Ini saya lagi fokus sama si Aryan. Nanti tadi belum menyirim. Nah, ini yang kalian ingat ya. Satu tahun, kita tambah tadi. Nah, kita tambah lagi. Satu tahun itu sama dengan dua belas bulan. Kalau satu bulan sama dengan empat minggu. Nah, yang tadi kan seperti itu. Satu bulan sama dengan tiga puluh hari. Dan satu minggu sama dengan tujuh hari. Nah, yang perlu ditambah adalah satu tahun itu sama dengan dua belas bulan. Nah, yuk kita lihat lagi. Kayaknya adik-adiknya sudah hafal semua tentang bulan. Sebutan bulan. Jadi, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, kita lihat ya. Ayo. Sudah kakak hilangkan tadi urutan bulannya. Kalau kayak gini masih hafal tidak? Bulan ini bulan April. Dua bulan yang akan datang adalah bulan kelahiran bunda. Bulan apakah? Wow, jawabannya banyak sekali langsung. Oke. Gimana nih kakak Hans? Benar nggak ya jawabannya ya? Semuanya kompak sekali. Jawabannya bulan Juni. Wah, hebat sekali ini. Iya, betul. Bunda siapa? Saya mau ngomong-ngomong nih ya. Ya, bundanya siapa aja deh yang lahir di bulan Juni ya. Nah, coba kita lihat jawabannya benar. Saya belum jenis. Saya belum jenis. Oh, bulan Juni. Tapi kan bukan bunda. Itu kan ayah ya. Ya, anak silahkan. Kalau juga kan anak-anak bangun, ya. Kenapa kok jawabannya? Ini ya, kompak sekali ya. Coba gini. Karena mereka tuh pintar-pintar, kak. Pintar-pintar sekali. Pintar sekali ya, buat. Pintar terpanah loh. Nah, tadi kan kita startnya di bulan April. Nah, coba kita lihat. Kalau kita maju ya, karena yang akan datang. Nah, setelah bulan April ada bulan Mei. Itu dihitung berapa nih? Nah, sini. Nah, sini. Kemudian setelah Mei ada Juni. Nah, kita hitung nih. Dari April ke Mei berapa? Satu. Kemudian, Mei ke Juni kan satu. Nah, jadinya kan dua. Dua bulan setelah April itu adalah bulan Juni. Nah, ada sekali adik-adik ini semuanya. Nah, jawabannya adalah bulan Juni. Kenapa? Oh, bulannya kan kita hitung ya, sayang ya. Ini satu. April ke Mei, satu. Kemudian. Sini, dua. Mei ke Juni kan juga hitungannya ya. Nah, satu, dua. Jadi, dia langsung satu, dua. Dua bulan setelah bulan April itu adalah bulan Juni. Seperti itu. Seperti itu. Ada yang belum jelas di sini? Pada ngirim data itu, Kak, yang menang, Kak. Ini hari yang utama. Akhirnya saya tunggu-tunggu dari tadi. Nah, jadi penjelasan ini sudah jelas belum, adik-adik? Jadi, kita hitungnya bulan setelahnya. Satu. Dua. Oh, jadi dua bulan setelah bulan April itu adalah bulan Juni. Jadi, nanti adik-adik bikin coret-coretan sendiri di rumah ya. Oh, ini dimulai pertanyaannya dari bulan apa. Kemudian ditambahnya dia berapa kali. Seperti itu. Oke. Bisa ya? Oke. Melihat yang benar semua. Jadi, bisa nih kayaknya ya. Kakak Hans sudah lancar gitu mereka. Nah, coba lihat sekarang. Soal selanjutnya. Nah, kalau ini buat si Ayah nih. Oh, maaf ya. Ini harusnya tiga bulan, bukan tugas. Nah, bulan ini bulan Juli. Tiga bulan yang lalu adalah bulan kelahiran Ayah. Bulan apakah itu? Silahkan. Ini tiga bulan yang lalu. Ayo, kita pikir sama-sama. Tiga bulan yang lalu. Wah, ada yang menjawab September nih. Ada yang menjawab Agustus. Ada yang menjawab Maret. Eh, April. April, eh. April, bulan Oktober. Eh, eh. Apa lagi? Apa lagi tuh? Apa lagi? Oke. Teruslah berkarya. Teruslah menjawab. Teruslah. Oke, masuk. Oktober. Oktober. Itu perbanduan Oktober dan November kayaknya ya. Jadi, oktober. Betul. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Terus sekali. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ingat ya. Ya, pastinya gantil banyak bulan ini. Bulan ini, bulan Juli. Bulan Juli berarti ini ya. Bulan yang lalu. Jadi, berarti ke belakang atau ke depan ya, Kak? Dikurang atau ditembah ya? Dikurang. Tidak, dikurang. Dikurang. Berarti ke belakang ya, urutannya ke belakang. Sebelum ke bulan Juli. Jadi, dihitung ke belakang selama. Ke belakang. Ya, ke belakang. Kurang G. Ke belakang. Saya tahu kemarin apa ini. Saya tahu kemarin apa. Oke. Jawabannya apa kira-kira, Kak? Oke. Jangan lihat ya. Oke. Ini bulan Juli. Nah, Juni. Ember. Ember. Ya. Satu. Ya, kan? Nah, satu mundur, satu bulan ini masih. Kemudian. Lanjut. Jalan Juni ada Mei. Dihitung berapa dia? Terjadi. Dua, kan? Satu. Dua. Nah, kemudian setelah Mei. Apa karena kita mencarinya tiga bulan ya? Nah, April. Nah. Juli ke Juni, satu. Juli ke Mei, kedua. Juli ke April, ketiga. Jadi, bulannya yang lalu itu, yang paling tepat, bulan apa, Kakak Hans? Bulan April. 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 Iya, jawabannya bulan. Iya, jawabannya bulan. Iya, jawabannya bulan. Iya, jawabannya bulan. Agaknya dikai sudah paham semua nih. Tidak nyanyi. Bang, ini benar kalau jawabannya. Jawabannya benar semua. Nah, jadi di sini. Jadi, di sini satu, dua, tiga. Karena kita harus hitung mundur. Jadi, kalau yang soal yang pertama tadi kan maju ke depan. Nah, ini kita mundur karena tiga bulan yang lalu. Jadi, adik-adik jangan terkecoh ya. Tadi kan ada yang menjawab September. Nah, dilihat mata kuncinya. Selain tiga bulan apa, apakah yang akan datang atau yang lalu. Kalau yang lalu, berarti kan kita menambah. Nah, menambah ke depan. Tetapi kalau yang lalu berarti kita mundur. Satu, dua, tiga. Oke, jelas ya. Oke, sekarang kita tanya jawab aja deh, Kak. Kayaknya materi kita saya sudah habis. Dan terakhir kita tinggal kuis Ki Hajar yang ketiga. Nah, silahkan bertanya. Sebelum kita masuk ke kuis yang ketiga. Oke, adik-adik. Itu ada perintahnya di Kak Hana. Apabila adik-adik memang ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan langsung kepada materinya. Langsung ditanyakan kepada Kak Hana ya. Langsung tanya pada kolom chat. Atau mau ngobrolin kita? Sekali. Kita belum masuk kuis ya. Belum masuk kuis. Ingat ya. Nanti aja di akhir-akhir gitu. Masih ada kita waktunya sampai 10.30 kan. Nah, masih ada waktunya. 10 menit lagi. Adik-adiknya pintar sekali sih. Ditanyakan. Langsung habis dalam sekejap. Karena nggak terasa ya. Kak Hana memang seru sih. Jadi materi yang banyak pun bakal terasa cepat gitu loh. Karena memang seru banget gitu loh. Kira-kira ada yang nggak ditanyakan. Atau gini. Kalau kakak Hans ulang tahunnya, oh bulan April ya tadi ya? Eh Juni. Bulan Juni. Bulan Juni. Atau kita buat contoh yang lain misalnya. Kalista coba. Kalista itu ulang tahunnya kapan? Kita hitung yuk dari bulan ini gimana. Jadi kita buat latihan nih teman-teman yang ada di sini. Sembilan memanfaatkan waktu. Atau ada yang mau buat pertanyaan nggak kira-kira? Ada. Boleh. Jadi kita kerjakan bersama. Kita ngobrol yuk. Kita ngobrol bentar yuk. Siapa yang mau? Kalista. Kalista mau dari tadi. Mana Kalista nih? Kalista, acungkan tangan dong. Biar kakak temukan namanya. Cepat, cepat, cepat. Beruan, beruan, beruan. Oh ya, ini dari siapa ini? Kalau di KL. Kak. Oke. Kalau di KL. Sudah jam 11.10 kak. Iya. Sama di sini. Saya juga 11.10 sebenarnya. Aryan. Aryan lucu banget sih. Oke. Kalau di KL memang jam 11.10. Tapi tetap semangat ya untuk belajar ya. Ada yang mau ngobrol? Atau yang dari Malaysia? Atau si Kalista? Mana tadi Kalista nih? Aduh, aku cari dulu Kalista ya. Kalista Iskandar. Eh, bukan. Eh, bukan. Kalista, Papua. Kita cari orang Papua dulu. Mana orang Papua ini? Kalista pasti dari Papua. Dia pasti seru sekali di sana. Iya. Oke. Kita cari Kalista dulu ya. My internet lagging. Oh, ada yang bilang begitu. My internet lagging. Iya. Itu bermasalah ya berarti kamu ya. Itu kak ada di chat kak. Kalistanya kak. Halo, Kalista. Kalista, kayaknya aku pernah dengar namanya juga sih. Halo, Kalista. Kalista. Kalista dengar kakak nggak? Iya. Iya, halo Kalista. Kalista, apa kabar? Baik. Oke. Sehat? Sehat. Ini, kira-kira Kalista mau nanya apa, mau kasih pertanyaan apa nih buat teman-teman? Biar dijawab. Nanti kak anak aku tulis. Kalista lahir bulan Desember. Dua bulan lagi hari apa? Eh, dua bulan lagi bulan apa? Oke. Kalista lahir bulan Desember. Desember ya. Kalista lahir bulan Desember. Dua bulan lagi kira-kira bulan apa ya? Ada yang bisa jawab? Langsung. Alma Caira itu bukan... Bukan... Sekiranya, sayangnya. Bulan Februari hari ini. Salah. Salah. Salah ya, Kalista? Kalau salah orang-orang Papua, Papuanya di mana ya? Biak. Biak. Wow, di biak. Di pulau tuh ya? Ya. Tante Restin. Oh, dengan Tante Restin. Salam ya, Pak Ponte-nya ya. Itu Tante-nya teman kakak? Ya. Iya. Mama juga. Oh, teman mama juga. Berarti mama guru ya? Ya. Oh, baik suh. Baik suh. Salam deng orang sana ya. Makasih sudah masuk Kalista. Senang sekali kakak bertemu Kalista. Bertemu? Kakak juga senang ketemu kakak. Ah, iya. Kakak belum bertemu Kalista. Kakak cuma dengar suara. Kalau Kalista sudah bertemu kakak. Karena kakak Kalista lihatlah kakak tuh. Ya. Oke, ini Badek yang jawab salah ini, Juni. Jawaban yang benar adalah Februari ya, Kalista ya? Ya. Oke, baik ya. Sudah jelas ya bahwa jawabannya adalah Februari. Karena dua bulan setelah Desember adalah Februari. Nah, ini kita lihat ya caranya. Kenapa kok jawabannya Februari ya, Kak? Nah, kita tulis dulu setelah Desember apa ya? Setelah bulan Desember, bulan apa? Bulan Januari. Eh, iya. Kita Januari. Kalau bahasa Jepang yang Januari apa kak? Apa? Bahasa Jepang yang Januari apa? Ichigatsu. Ichigatsu. Kalau Februari? Nigatsu. Nigatsu. Kalau Desember? Desember, Junigatsu. Junigatsu. Eh? Iya. Jadi karena angka nih. Apa? Kalau Juni? Kalau Juni Rokugatsu. Jadi kalau... Kalau Pelukai? Kalau Pluto? Terus kita fokus. Oke, kalau kita percaya, ini ada lagi tanya-tanya nih. Kak, kapan Corona selesai? Beta sudah rindu sekolah lagi. Aduh, Beta pun bisa jawab kalau ada yang tanya seperti itu ya, Dea. Ini ada yang tanya begitu, Kak. Kak, kapan Corona selesai? Hanya Tuhan yang tahu ya, kita berdoa sama-sama, kita angkat tangan, kita, kita, apa namanya, kita, kalau dalam agama ini, apa, bersujud ya, berdoa dengan Tuhan, kepada Tuhan. Semoga Corona cepat berlalu ya, Samuel ya. Oke. Beta, Ju, rindu sekolah. Bukan lu saja ya, Beta, Ju. Juni, Gatsu. Nih, kita kembali ke, ini tadi ya soalnya, Kak Ahans, kita kembali dulu ya. Nah, Kalista, tadi, Kak Kalista lahir bulan Desember. Nah, dua bulan lagi bulan apa ya? Nah, kita tulis nih, setelah bulan Desember, ini ada Januari. Ada Januari, benar Kalista. Nah, ini dihitungnya masih satu, mundur satu, maju satu bulan. Nah, kemudian kita cari lagi, karena kita perlunya kan dua bulan. Nah, bulan setelah Januari apa? Di sini ada Februari. Jadi, gitu cara menghitungnya. Satu, dua. Jadi, ketemulah jawabannya, yaitu bulan Februari. Gitu. Oke, tadi Kalista mati ya. Nih, Nih, Gatsu. Nih, Gatsu. Bagi yang mau tahu bahasa Jepangnya bulan Februari. Nih, Gatsu. Kita kayaknya belajar bahasa aja deh, Pak Pak Hans. Oke, gimana? Jepang Pak, saya doang ketahuan. Kita belajar Jepang Pak-Papa di sini. Ada lagi tidak yang mau buat pertanyaan lagi seperti Kalista tadi? Iya, akhirnya ada respon lagi dari si Em. Dari si Em. Kalau Februari, days-nya 28 kan? Iya, tepat sekali. Days-nya 28. Kamu pasti banget sih bahasa Inggrisnya masih kelas 2. I'm so, so speechless. Ya? My internet is lagging. Ya, right. Sudah nggak lagging lagi ya? Baik, kakana. By the way, waktunya sudah tinggal 10 menit tersisa. Data-data pemenang dihajar 1 dan 2 sudah lengkap belum, kakak Hans? Sudah dong. Sudah. Kak, kakus. Sebentar dulu ya, sebentar. Tarik nafas dulu yang dalam. Lalu, buang. Jangan sampai kentut. Eh, rups. Oke, kakana. Gimana kalau langsung ke quiz yang ketiga? Nah, siap-siap ya. Yang ketiga, yang tadi belum dapat, harus cepat-cepat jawabnya. Nah, gimana tadi? Oke. Kita sudah menghitung tentang. Sudah kelihatan ya quiz-nya ya? Belum jangan soalnya dulu. Jangan soalnya dulu. Kita kasih tanda. Kita marking dulu. Nah. Permulaannya ya. Permulaannya di mana? Jangan tiga. Ketik memang. Ketik memang. Jangan sampai keterlewat. Diketik memang. Quiz Ki Hajar sama dengan. Nanti kalau sudah muncul soalnya, langsung pilih jawabannya. Langsung enter. Jangan enter dulu quiz Ki Hajarnya. Salah ya. Oke. Kita kasih ngaris di atas. Kita mulai. Sudah diketik? Siap-siap. Ditulis semua dulu ya. Siap-siap. Quiz Ki Hajar tiga. Sama dengan. Quiz Ki Hajar. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Tunggu lukah, Ana. Belum. 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 Tanahnya masih di atas semua. Nah, aman. Aman. Tiga. Dua. Satu. Go. Oke. Ini saatnya. Silahkan. Sekarang bulan November. Satu bulan yang lalu adalah bulan kelahiran si adik. Bulan apakah adik kelahir? Wih, laju. Laju. Hati-hati keselitian. Tadi langsung. Terus, terus. Kita tunggu. Masih, kita tunggu. Masih, kita tunggu. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, siapa lagi? Ayo. Ayo. Ayo, siapa lagi? Eh Allah, emang senam apa? Nanya-nanya gitu. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Terus, masih ada? Atau sudah? Masih ada? Waduh, cepat dong. A, B, C, atau D, atau E. Gitu aja. Nggak usah tulis ketik-ketik. Ini ada masih yang salah format. Berarti nggak dengar dari tadi ya. Oke, Ibu Hana. Bagaimana? Bagaimana? Mungkin terlewat tadi. Jadi dia tidak menurut. Nggak terlewat. Mungkin karena juga grogi kali ya. Tersepona dengan kita berdua. Terpesona, Kak. Oke, sudah? Apakah kita tutup? Belum nih kayaknya. Aduh, ada tulang banget. Tulangnya lambat banget. Tunggu, Kak. Masih lama, Kak. Masih ada mengetik nggak? Kira-kira. Oke. Cukup ya. Yang kali setelah terakhir nih. Kita cukup. Kita end-kan. Oke. Nia. Nia. Kira-kira. Siapakah yang menang. Ayah. Jawabannya dulu. Kita langsung untuk pemenangnya. Ayo. Oke. Nah, karena tadi bulan November ya. Kemudian satu bulan yang lalu. Berarti maju atau mundur nih? Kalau satu bulan yang lalu. Maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Ayo. Satu bulan yang lalu. Mana kira-kira nih? Banyak yang jawab mundur. Nah, kayaknya aku paham ya. Satu bulan. Di belakang nih. Sebelum. Di belakangnya November itu. Yang paling tepat ada yang mana nih, Kak? Yaitu No, Om, So, Bulan. Tunggu, 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 tunggu. Lima bulan lagi aku jawabnya ya. Kelamaan kita, Kak. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Oh, gitu. Bentar ya, bentar. Oke, kita lihat siapakah yang menang. Penasaran ya. Pemenangnya siap ya. Siap-siap ya. Atau udah ada yang pede nih? Nah, nah ya, Kak. Jawabannya D. Nah, silahkan. Jawabannya D ya. Yang paling benar adalah si Muhammad dan Romeyze. Kita cakap lagi dengan budak nih ya. Yang tadi ya, yang dari luar negeri. Kurya. Dari negeri jiran. Aku mau cakap-cakap lagi sama dia nih. Nak cari dia dulu nih. Mana dia? Mana budak nih? Mana? Bentar ya. Bentar ya. Aduh, mana nih? Kok nggak bisa turun-turun nih? Aduh. Lama banget gerakan ko nih. Tunggu, kita cari budak nih. Budak nih harus masuk terus dia nih. Katanya lagging. Oh, gitu lagi. Nggak sih. Itu bisa jawab. Halo? Senang tak? Senang tak benang? Senang tak? Senang. Senang. Pakai kartu apa di sana? Pakai provider apa? Digi? Time. Bagaimana? Time. Apa tuh? Tidak tahu kakak. Mungkin nanti bisa. Kenapa tadi lagging? Kenapa? Kenapa bisa? Cerita dulu. Nget problem. Oh, hard problem. So? Can you solve it? Nget ya. Can you solve it? Problem. Aku di Jakarta. Oh, anyways kamu di Jakarta ya? Iya. Oke. Tapi kenapa bisa problem? Kenapa kamu nggak? Katanya kamu sekolah di SIKL. Kok ya nggak sih? Kok udah di Jakarta? Because? Iya, aku sekolah. Iya, aku sekolah. Terus? Lagi libur? Lagi holiday ya? Iya. Oh, ya kan aku mali libur. Iya, kakak. Bukan holiday. Apa? Holiday kan karena corona juga mungkin. Jadi, ha. Ya. Karena tempat ya. Agak juga nih kakak ini. Agak-agak. Oke. Jawabannya tadi apa? Bilangnya apa? Apa jawabannya apa? Apa nih? Oktober. Oktober. Oktober ya? Iya. Memang karena satu bulan sebelum November apa? Oktober. Satu bulan selepas November apa? Desember. Desember? Pintar, emang dia pintar ini. Ok. Ok, thank you ya. Congratulations ya. Bye. Amai. Sayonara. Sayonara. Memang dia agak cepat. Tadi kita tanya. Langsung aja. Aku jawab dia kali ya. Lucu anaknya. Kalau aku comil. Kayaknya comil-comil sangat. Pengen ku cubi-cubi TV-nya ya. Kalau ketemu ya. Kalau kita bisa lihat videonya. Kita bisa tahu ya. Mungkin. Oh ini yang namanya Muhammad Ramadan. Seperti itu. Penasaran. Aku penasaran. Jangan juga penasaran. Tapi mohon maaf ya. Buat teman-teman yang lain. Apa? Maaf karena tidak bisa kakak menangkan. Karena walaupun jawabannya benar. Tapi kurang cepat. Ya. Stay tune di pelajaran selanjutnya. Karena ada quiz juga. Sama kakak yang nanti. Kakak selanjutnya ini. Siapa kira-kira ya? Kayaknya dari kalbar juga ya. Kayaknya ya gak sih? Saya kurang jumpa. Saya juga jumpa. Saya kurang jumpa. Tapi ya 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 ya. Tapi setelah ini akan ada lagi. Tapi di sesi selanjutnya ya. Tetap station ya. Ada yang komen nih. Asik belajar. Oh. Kapun kap. Kapun kap. Ya. Arigato. Gwzai Matsu. Eh. Gitu gak sih? Lagi langsung ditanya kak. Kapan kita ada lagi? Wow. Ah. Senangnya nih. Kapan kapan lagi? Nunggu. Ini kapan ada lagi pelajaran di kelasnya? Atau ngebanyolnya nih? Kapan ada lagi? Kita gak tahu ya. Nanti akan kita infokan ya. Tapi memang setiap minggu ada. Besok juga ada. Besok ada. Tapi kayaknya bukan kakak nih ya. Kenapa saya gak bisa dengar suaranya? Wafid Hamza. Sudah bisa. Kapan ada lagi? Terus terima kasih. Terus ada juga yang... Kakak Han. Kita tinggal satu menit. Kakak Han. Iya tunggu. Aku lagi cari si Em tadi. Tunggu dulu. Nanti aku empat-empat disini gak ketemu orangnya ya. Gara-gara jawab Q&A. Salam dari Bali. Halo. Om Swastiastu. Nah, iya kan? Betul aku dari Bali. Saya mau jawab tabe selamat gitu. Tunggu dulu. Mana ya? Gimana tadi tuh? Tadi Muhammad Ramadan Romeyzan. Oke. Oke, oke. Oke, Muhammad Ramadan. Thank you teacher. Thank you teacher. Aku mau dipanggil Lausia. Lausia. Oh, beda-beda ya. Kakak, terima kasih. Sudah selesai. Iya, terima kasih. Eh, ini isi dulu. Tadi tuh si Em. Siapa yang namanya itu? Ramadhan Romeyzan. Nama, kelasnya, sekolah, kota, provider, nomor handphone. Buruan-buruan. Karena waktunya udah habis. Ayo. Ayo, Muhammad. Muhammad, ayo. Tolong cek segera diisi. Xie, xie. Oke, xie. Ya kan? Lausia kan Chinese. Ya kan? Hmm, main. Mohon maaf ya. Ini agak mau luar sebentar ya. Kak Ruby. Kak siapa itu? Kak selanjutnya ini kita siapa? Aku nggak ngerti siapa intinya. Tapi. Tapi belum ada di room juga sih. Oh. Rok. Ayo. Oke. Panggil saya manusia. Syukron. Belum habis lagi. Belum. Tunggu sebentar. Kita masih minta ini. Kak, minta materinya Bu Marta. Saya lupa. Oh, oke. Nanti kita share di akhir deh. Maaf ya, Bu Marta. Kehebahan kami. Aduh, seru. Seru kali. Sampai pada ketagihan tuh kayaknya ya. Sampai. Kayaknya semua bahasa kami tumplak-blak di sini nih, Bu Marta. Tunggu. Tunggu. Kayaknya tadi aku lupa minum obat. Jadinya nggak kelepasan nih ya. Oh, nama abang siapa? Namanya Han Rias. Panggil saja Hans. Dari mana? Dari Kalimantan Utara. Rumahnya di mana? Di Pulau Bunyu. Di mana? Cari aja di Petang. Yang belajar geografi ya, Bu Marta. Itu itu. Grasias. Dan keem. Semua lah apa-apa sebut ya. Semua lah apa-apa sebut. Samida juga muncul tadi. Tunggu, nih. Kenapa? Maturnuhun, sami-sami. Iya, Maturnuhun, sami-sami dan keem. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Kakak Hans, ya? Nggak tahu. Aku malah nggak tahu bahasa daerah kita. Merci. Merci itu bahasa? Bukan. Pak Prancis, ya? Hans. Spanyol, eh? Spanyol bukan. Prancis. Prancis, please. Iya, Prancis. Oke. By the way, by the way, Muhammad Ramadhan Romeiza, please connect to me. Itu ada yang harus Anda isi untuk dapat hadiah. Jangan lift dulu, ya. Atau aku nyalakan mic-nya, biar ini. Coba dinyalakan aja deh. Tinggalin nomernya aja, Kak. Tapi udah nggak jadi host, ya? Ini coba jadi nomer lagi. Sudah, saya lagi nyari. Sudah, Kakak Hans. Sudah ada. Muhammad Ramadhan di chat di terakhir. Kuala Lumpur, handphone, itu ada. Kayaknya di private. Ke host dan presenter. Saya kasih ke... Bu Roro sudah ada, ya? Itu dari... Dari Muhammad Ramadhan. Iya, Muhammad Ramadhan. Ini nih, yang terakhir di chat Bu Marta. Oke, mana? Mana ya? Saya belum lihat. Namanya Muhammad Ramadhan. Oke. Sekarang ya, Kakak chat dulu ya. Simpan dulu. Ramadhan Romeh Izzat. Angkapnya. Nah, Bu Roro sudah datang, Kak. Ini budak lucu nih, ya? Dia nggak suruh kita isi nomor demalaysia. Kartu apa? Kita tak tahu, tuh. Mana ceritanya, tuh? Dia kayak lagi nonton. Upin-upin nih, berasa. Iya, nih. Jadinya pusing. Mana pula? Pusing, nih. Ini budak lucu sekali. Ini budak lucu sekali. Tadi, dari tadi dia ngomong seperti ini. Dia cakap begini. Nama siapa? Muhammad. Halo, Pak Hamzah. Ada kakakku lagi. Halo, Kak. Sama insya. Moderator saya hari ini hebat sekali. Dia memakai semua bahasa. Luar biasa bahasanya. Ini ada yang tanya. Kak, bisa nyanyi? Nah, iya duet nih. Pak Hamzah dengan... Nyanyi, tuh. Oke, kurang, nih. Nyanyi dulu, lah. Nyanyi dulu. Ayo, nyanyi. Nyanyi dulu, ya. Berdua nyanyi dulu, berdua. Lagu apa, ya? Lagu nasional aja, dah. Ya, boleh. Tapi kan nyanyi, ya. Ciket berbung, ya. Datang, ya. Oh, Eta Terangkan. Gugur bunga, jangan gugur bunga, deh. Sedih banget. Gugur apa, ya? Yang semangat, yang semangat, Kak Hamzah. Ini ada, Kak. Coba nyanyi Eta Terangkan, lah. Ya, Eta. Gue mah nggak bisa lagu itu. Eta Terangkan, lah. Eta Terangkan, lah. Awas lu goyang. Awas lu goyang, ya. Awas lu goyang. Awas lu goyang. Tanah air apa ya? Tanah air. Rayon Poloka Lapa apa? Tanah air ke Indonesia. Apa itu judulnya? Tanah air ke Indonesia. Negeri yang roka amatku cinta. Itu, Kak. Awas lu goyang. Yang mulia. Kupuja sepanjang asa. Lagi-lagi. Sudah ya? Cukup, ya? Cukup, ya? Cukup, ya? Oh, keren sekali. Ya, aku. Keren, keren, keren. Ada, saya happy sekali, nih. Kayaknya, bakal ketauan, siapa yang menang. Keren. Keren. Sudah datang. Lagi lagu, apa tuh? Pasti bisa. Tunggu. Itu beda jenri ya, Pak Hans, ya? Saya sudah cukup kemarin beda jenri. Tapi, tak apa-apa. Kita asik-asikan aja. Ikut aja. Kita cukup aja. Menang bonus. Menang bonus. Bikin biasanya Pak Hans dan Pak Andreas boleh lah. Boleh, boleh. Oke. Oke. Kita close ya. Terima kasih banyak adik-adik yang telah menemani kita selama 1 jam 30 menit tadi. Senang sekali kan, Rias dan Bu Hana bisa didampingi dan belajar bersama kami. Kami senang sekali ya. Terus tetap stay di rumah, tetap belajar di sini. Terus kemudian jaga kesehatan selalu. Dan selamat menikmati sajian pelajaran berikutnya dengan Kak Hansa dan Dika Ibu Roro. Terima kasih juga buat Mbak Marta yang telah monitor kami terus. Jangan muson-muson ya. Walaupun bukan pengajar SD kami ya, tapi kami tetap semangat untuk bisa bekerja sama dengan rumah belajar ya. Terima kasih banyak nih sesinya yang terakhir. Dada adik-adik. Kami berdua waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sia. 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 selamat menikmati